Terkuaknya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur asal Desa Sekurak, Kecamatan Tuluk Ramad di Bintulu, Malaysia membuktikan kurangnya pengawasan yang dilakukan pihak terkait sehingga anak di bawah umur bisa lolos menjadi tenaga kerja di luar negeri. Sudah saatnya Kabupaten Sambas memiliki lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID sebagai kontrol dan pengawasan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan di Kabupaten Sambas. Pernyataan Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum atau LKBHPK yang berkedudukan di Singkawang, Rosita Ningsi yang kembali menangani sebuah kasus dan melaporkan kejadian pencabulan terhadap anak di bawah umur asal Kabupaten Sambas di Bintulu, Malaysia membuat keprihatinan berbagai pihak. Sekretaris Kahmi Majelis Daerah Kabupaten Sambas, A. An Sumantri menegaskan kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak di bawah umur asal Kabupaten Sambas ini membuktikan adanya kesalahan dalam melakukan pengawasan terhadap anak sehingga bisa lolos menjadi TKI di Malaysia. Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Dan dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Artinya, 18 tahun adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja. Ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah Kabupaten Sambas untuk bekerja keras melakukan pengawasan agar anak di bawah umur tidak tereksploitasi menjadi TKI. A. An Sumantri juga menegaskan sudah selayaknya Kabupaten Sambas membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID yang sudah direkomendasikan oleh KPAID Provinsi Kelimantan Barat. Kalau kita bicara tentang Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan, usia 14 tahun itu masih belum layak untuk bekerja, apalagi sampai harus bekerja di olah negara. Dan saya rasa itu menjadi PR bagi pemerintah Kabupaten Sambas bagaimana anak di bawah umur itu benar-benar diawasi, apalagi seusia harusnya mengenang pendidikan, jangan sampai anak di bawah umur itu dilibatkan, diekploitasi untuk bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan keberaniannya. Saya rasa itu yang menjadi titik poinnya. Harusnya misalnya Kabupaten Sambas untuk segera misalnya mungkin membuat KPAID yang sudah direkomendasikan kemarin oleh KPAID Provinsi agar Kabupaten Sambas itu bisa menjadikan KPAID. itu sebagai agen untuk, sebagai wadah untuk mengontrol dan wadah untuk melindungi anak dari kegiatan eksploitasi tersebut. Dan saya harap pihak yang berwajib itu segera untuk mengusut, bukan hanya mengusut para pelakunya, tetapi juga jaringan-jaringan mungkin yang bisa membawa anak-anak ke daerah. Jadi luar negeri itu juga jaringan-jaringan tersebut juga. Terus biasanya diusut seperti itu. Sebelumnya diberitakan, korban berinisial AS, usia 14 tahun asal desa Sekura, menjadi korban pencabulan di daerah perkebunan sawit di Miri, Bintulu, Malaysia. Saat ini kasusnya ditangani Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum atau LKB HPK yang berkedudukan di Kota Singkawang. Indra Nova, CSMTV melaporkan.